Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bochan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Nge Jogja lagi bareng Bochan Kali ini Bochan mau ngajakin Boboers buat nginep virtual Sambil mereview satu hotel yang unik banget di Jogja Kita mau mereview The Westlake Resort Ini hotelnya punya danau buatan gitu Boboers Jadi kita tuh dari depan kamar bisa ngasih makan ikan Wah pokoknya seru banget hotelnya Dan ini lokasinya ada di daerah Melati, Sleman Jadi kalau dari Malioboro perjalanannya itu sekitar 30 menit Tapi sebelum kita bahas hotelnya secara detail Bochan mau kasih informasi penting Kemarin Bochan pesen The Westlake Resort ini lewat aplikasi ticket.com lagi dong Dan Bochan dapat harga kamar Rp 1,1 juta Untuk tipe kamar eksekutif Lakeview Jadi untuk pilihan kamar di The Westlake ini ada tipe Deluxe Itu harganya mulai dari Rp 800 ribuan Terus ada yang eksekutif ini Rp 1,1 dan ada yang family juga Harganya sama kayak yang eksekutif masih sekitar Rp 1 jutaan gitu Dan buat Boboers yang menginep ala Sultan bisa cobain tipe kamar suite-nya yang dibanderol mulai dari sekitar Rp 3 jutaan Nah apapun pilihan tipe kamar Boboers Yang penting pesennya lewat aplikasi ticket.com Karena ada kode spesial Bochan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan Rp 500 ribu Dan kode ini bisa dipakai juga loh di The Westlake Resort Pokoknya apapun pilihan Boboers Ticket.com selalu punya solusi yang bikin staycation jadi lebih gampang dan hemat Dan sekarang kita udah sampai di The Westlake Resort Jadi The Westlake ini ada dua Yang satu itu hotelnya Yang satu lagi itu adalah tempat wisata Isinya pemancingan sama restoran Nah karena kita mau ke hotelnya langsung Kita langsung menuju ke area drop offnya Disini ada satu staffnya yang bantuin Boboers buat mindahin barang Terus disini juga disediain hand sanitizer Harus scan barcode peduli lindungi juga Dan kita mau langsung check in nih Boboers Boboers ini bisa lihat suasana lobbynya Lobbynya tuh open space gitu Nuansanya tuh kayak ada unsur kolonialnya Boboers Jadi dari balkonnya yang melengkung-melengkung gini Terus juga untuk furniturenya tuh masih pake yang nuansa-nuansa jadul Dan ini sampai ke kamarnya nanti Boboers lihat Itu nuansa gelapnya tuh tetep kerasa tuh Dan sekarang kita mau langsung menuju ke kamar Ini cuacanya lagi hujan deres banget Kita naik bugi car spesial nih Biasanya gak bugi car yang ini Cuma karena lagi hujan biar gak basah Jadi dia pake bugi car yang lebih besar Staffnya helpful banget semuanya Jadi untuk barang Untuk perpindahan barang dari mobil sampai ke kamar Itu kan prosesnya agak sulit Karena kamarnya ada jauh dari lobby Tapi semuanya smooth Dan bocan bener-bener dibantu Nah ini kamarnya Boboers Chatnya kayaknya perlu diulangin ya Di area deket kasur Maksud bocan itu udah kayak Kelihatan lembab gitu Kayaknya kalo di chat ulang Bakalan lebih bagus lagi Tapi kayaknya untuk konsep di The Westlake ini Emang nuansanya tuh yang jadul-jadul Boboers Jadi mereka pake kayu gitu Buat lemari Terus buat pintu Sampai ke tekelnya juga Itu nuansanya yang Nuansa masih tradisional banget Sampai ke bata-batanya Tapi untuk fasilitas di dalam kamarnya sih Cukup memadai Karena disini disediain kulkas juga Terus ada tekel listrik Ada room service Jadi buat Boboers yang Males cari makan Dan males Ngambil ke ojol Bisa pesen room service Terus ini disediain Pakan ikan Karena di depan danau nya tuh ada ikan Dan kita bisa kasih makan ikan Dan untuk menu room service nya Ini nih Tinggal scan aja Harga makanannya Ya standar hotel bintang 4 ya Boboers Tapi untuk Karena di Jogja kali ya Bocat sih ngerasanya lebih murah Karena biasanya Kalau udah yang berbuntut-buntut Daging-daging gitu tuh Diatas 100k Ini masih Di 90 ribuan Terus untuk pastanya juga masih 60 ribu ya Masih cukup reasonable lah ya Terus ada kopi Ada wedang Pokoknya banyak banget Pilihan menu room service nya Dan sekarang Kita lihat kamar mandinya Ini kamar mandinya Ada water heater pastinya Terus disediain Sabun shampoo juga Cuma dia shower nya Shower yang standing doang Bukan yang fleksibel itu Jadi shower nya cuma satu pilihan Terus Beneran ini Bochan udah pernah nginep Di The Westlake Sekitar tahun 2018 Eh enggak 2017 kan 2016 Pokoknya pas hamil Anak kedua Dan itu masih Agak bagus Boboers Kalau pas sekarang ini Kayaknya bener-bener perlu Diperbarui lagi tuh Di kamar mandinya Perlu di chat lah ya At least Tapi untuk Suasana danau nya Masih sangat menghibur Masih tetep seru Ngasih makan ikan Dari depan balkon kamar Nah ini Pemandangan danau Buatan Dari Aerovue nya tadi Kita udah kasih makan ikan Kita bisa santai-santai Suasananya sih damai Kayaknya buat yang honeymoon Si cocok ya Buat yang bawa anak Juga cocok kok Karena ada Seru kan Bisa ngasih makan ikan Tadi itu Dan ini Suasana malam Harinya Terakhir Bocan nginep Disini Penerangan kamarnya Kurang Kalau sekarang Penerangan kamarnya Udah lebih terang lagi Boboers Tapi tetep Lagi-lagi Ngomong perlu Dicat ulang ya Semoga dinotis Sama hotelnya Oke Ini makan malamnya Bocan tuh Pesen lewat Ojol Dan mereka tuh Baik banget Staffnya Boboers Jadi untuk pesen makan Yang lewat Ojol gitu Nanti Abang Ojolnya Suru titipin aja Di resepsionis Nanti staffnya yang nganterin Ya Ini kalau kayak gini Jadi double sih Apa Tipnya Jadi tip ke Ojol juga Jadi tip ke staffnya juga Tapi yaudahlah ya Bagi-bagi rejeki Nah ini Abis makan malam Bocan tuh Sempet room service Karena pengen ngemil Bocan pesen tempe Mendoan Sama Wedang Uuh Sama kopi Itu enak banget Kopinya Tempe mendoanya juga enak Makanannya enak pokoknya Walaupun bukan makanan berat ya Yang bocan pesen Dan ini Suasana Pagi Harinya Udah banyak banget Tamu-tamu Yang lagi nikmatin Fasilitas Di danau buatannya ini Jadi Di danau nya ini Boboers gak cuma bisa Kasih makan ikan Tapi juga bisa naik perahu Cuma ya Boboers Sayangnya Untuk kasih makan ikan Terus untuk Naik perahu Untuk sepeda Untuk semuanya Aktivitas yang ada disini Itu bayar lagi Bocan kira tuh Udah gratis kan Karena harga kamarnya pun Udah lumayan kan Satu juta di Jogja Udah lumayan banget Menurut Bocan Dan Harusnya sih Fasilitasnya udah free Tapi ternyata Masih bayar lagi Kalau naik perahu Itu bayarnya 50 ribu per orang Jadi bukan per perahu ya Per orang Terus Pelet ikan Tadi juga tuh Bayar Satu bungkusnya 10 ribu Itu masih oke Terus ada Sepeda Ada batik Pokoknya semuanya tuh Bayar Boboers Tapi kita mau bahas sarapannya dulu nih Untuk sarapannya Menunya lumayan lengkap ya Boboers Jadi gak cuma ada Nasi goreng Nasi putih Atau mie goreng doang Tapi juga disediain soto Terus juga ada pecel Dan ini ada Desertnya Ada bubur jenang Ada bubur cindil Terus juga ada omelette Ada jamu Ini sarapannya Keliatannya dikit Tapi sebenernya Variatif menurut Bocan Sampai ada Apa Gemblong Tapi gemblong khas Jawa Tengah Tuh Buahnya juga ada jeruk yang Jeruk imlek gitu Untuk sarapannya Bocan mau kasih rating 8,5 Karena walaupun Kalau Kalau kata suami sih Menunya lumayan Tapi kalau buat Bocan Masih kurang Jadi kita beda pendapat Tapi kalau untuk rasa makanannya Bocan sama suami Sama-sama bilang Ini masakannya enak Jadi walaupun Cuma nasi goreng Itu nasi gorengnya Gak yang Nasi goreng standar Hotel Sarapan berasa asin doang Tapi beneran berasa Bumbunya Jadi kalau untuk sarapannya Bocan mau kasih rating 8,5 Nah ini juga Cakep banget Bobors Ada taman Di area lobby Yang Di tengah Antara lobby Sama restorannya Itu bisa dipake Buat wedding venue Buat acara-acara juga Dan ini Abis sarapan Bocan mau Cobain Sepeda Anak-anak sih Karena Bocan Gak bisa naik sepeda Ini anak-anak Mau main sepeda Dan ini Untuk sepedanya Bayar lagi 25 ribu Satu sepeda Seru juga Sepeda Anak-anak sepedaan ya Ngelilingin hotel Bocan jalan kaki Ngelilingin hotel Itu-itu Bakar lemak Abis sarapan tadi Aduh Lumayan nih Lumayan luas jaraknya Terus ini ada Satu kamar yang gede banget Kayaknya nih Tipe President Suite Gak tau rate-nya berapa Karena gak dijual Di otak kayaknya Ini President Suite-nya tuh Ada private pool-nya Bobors Nah ini area Westlake Secara keseluruhannya Cukup luas ya Dan Sekarang kita Mau check out Karena Udah berakhir nih Review-nya Gimana Bobors Tertarik gak Untuk nginep Di The Westlake Resort ini Pokoknya Bobors mau nginep Dimanapun Jangan lupa Pesennya Lewat Aplikasi Ticket.com Dan Sekian review The Westlake Resort Dari Bocan Udah sepedaan Udah sarapan Udah mandi Sekarang kita Mau check out Masih Ada nih Hotel Jogja lainnya Yang akan Bocan review Pokoknya Tungguin terus Di channel Bocan Terima kasih Buat Bobors Yang sudah nonton Semoga Bobors Gak bosen Ikut perjalanan Bocan Ya Dadah